Selamat siang, para pemirsa, youtuber. Saat ini saya berada di Dam, Sekdam Nggolan, Desa Nggolan. Yang di sebelah sana adalah Nggolan, kemudian yang di sana adalah Dusun Mirah. Sementara di sini sebenarnya wilayah desa. Nah ini wilayah Gandu Kepoh, setara administratif masuk di desa Gandu Kepoh, Ketamatan Sukorjo. Ini adalah jam yang sangat terkenal, yang sangat terkenal karena konon disinilah bertemunya air dari Dusun Mirah yang ada di sana, juga dari Nggolan yang ada di sana. Nah pada hari-hari biasa seperti ini, tidak akan nampak perbedaan antara air dari kedua wilayah. Tapi apabila saat hujan lebat kemudian terjadi debet air yang meningkat, atau bisa dibilang banjir, ini adalah pintu air, akan nampak perbedaan yang sangat mencolok di tempat ini. Ini, konon air yang berasal dari Dusun atau Desa Nggolan berwarna sedikit hitam keruh. Sementara untuk air yang dari Dusun Merah sedikit coklat, yang nampak coklat seperti air biasa, yang dari Nggolan nampak menjadi menghitam. Tapi setelah turun dari cek jam ini, air tersebut akan berwarna sama. Sementara bila terjadi banjir yang unik, bahwa air tidak akan pernah melampaui tanggul pembatas. Logikanya ketika debet air yang di sini sudah naik sedemikian tinggi, ketika turun ke sini harusnya bisa melewati tanggul yang itu, yang itu, itu tanggul air. Harusnya air bisa meluap sampai ke persawan sebelah timur karena memang tidak terlalu tinggi tanggul airnya. Tapi, faktanya adalah debet air yang tinggi atau banjir yang terjadi di jam atau sungai Nggolan ini tidak akan pernah meluap sampai ke sebelah timur. Atau persawan Gandu Kepo. Ini persawan Gandu Kepo. Yang sangat-sangat terkenal, bahkan kemarin salah satu TV nasional pernah juga datang ke sini untuk menyaksikan fenomena tidak bercampurnya air dari Dusun Mirah dan yang dari Desa Nggolan. Tapi, pada hari-hari seperti ini sulit kita lihat fenomena tersebut dan baru akan bisa kita lihat ketika banjir, banjir besar, bisa dibilang itu banjir besar dan air bisa sampai ke atas, itu baru terlihat bagaimana air dari dua wilayah tersebut akan sangat berbeda. Yang kehitam-hitaman berasal dari Golan, sementara yang agak kecoklat-coklatan berasal dari Mirah. Baik, dari Cekdam atau dari Dam Desa Nggolan, Kecamatan Sukorjo, kita hadir. Selamat siang.